Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong menyerahkan sejumlah bantuan bagi korban kebakaran yang terjadi di RT7 Tangki Hijau Kelurahan Belimbing Raya pada 23 Maret 2023. Bantuan ini diserahkan kepada 4 korban yang rumahnya terdampak kebakaran 100%. Bantuan diserahkan langsung Kepala DPDB Tabalong Jair Syah Manuar bersama Sekretaris Kejamatan Burupudak dan Lurah Belimbing Raya kepada 4 Kepala Keluarga yang jadi korban musibah kebakaran yakni Suhaimi, Sarbani, Hartini, dan Toma. Bantuan yang diberikan berupa sembako, peralatan dapur, serta peralatan tidur berupa bantal dan selimut. Ada sembako lah, nah sembako ada sembilan buah pokok, jadi kemudian ada peralatan dapur seperti kemudian ada alas tidur dan banta serta selimut. Diketahui kebakaran terjadi pukul 1 dini hari, kurang lebih 2 jam. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran gabungan, baik pemerintah daerah swasta, unit penanggulangan bencana swadaya, serta BPK dari kabupaten tetangga. Sedikitnya 4 buah rumah ludes terbakar, dan 3 buah rumah lainnya rusak sebagian akibat kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Mohd Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.